Siapa kau? Atas izin dari siapa kau berani melepaskan panahmu seperti itu? Siapa kau? Siapa kau? Saat seseorang membuat sebuah suara di antara dua gunung, maka suara itu pasti akan terdengar menggema. Setelah aku melihat beberapa pertunjukan dari Arjuna tadi, kau sangat gembira hingga kau menantang seluruh dunia. Orang yang kau lihat di hari itu sudah mati pada saat itu juga. Kau telah menolak dia untuk menerimanya jadi muridmu. Pergilah kau, Putra Suta. Orang sepertimu tidak punya kemampuan. Memperjuangkan kebenaran itu, tapi tanpa memiliki keinginan yang melebihi haknya sendiri. Suatu ketika, Drona Caria melakukan ujian memanah di mana sasarannya adalah seekor burung kayu di dalam sangkar di atas sebuah pohon. Sebelum melepas anak-anak, setiap murid ditanya apa yang mereka lihat. Dan ketika jawaban mereka tidak memuaskan Guru Drona, maka murid itu tidak boleh memanah. Satu-satunya yang boleh memanah hanyalah Arjuna. Karena Arjuna menjawab, dia bisa melihat sebijik mata burung kayu itu. Dan benarlah Arjuna berhasil memanah dengan tepat sebuah mata burung kayu itu. Mendengar hal itu, karena bersumpah bahwa dia bisa memanah lebih baik daripada Arjuna. Bahkan dengan sebuah anak panah, dia bisa memanah kedua mata burung kayu itu. Karena berhasil memanah kedua mata burung kayu itu hanya dengan sekali panah. Pada suatu ketika, karena datang sendiri ke para surama, guru para brahmana, dengan mengaku bahwa dia juga seorang brahmana. Maka, di bawah bimbingan para surama, karena menyelesaikan semua pelajaran tentang ilmu perang, ilmu senjata, dan terlebih, ilmu memanah. Suatu ketika, para surama bermaksud menyelidiki lebih jauh siapa sebenarnya karena, karena-karena, termasuk murid yang paling cepat mengerti dan paling pandai di antara murid-murid lainnya. Dia meminta karena untuk membawakan kepadanya sebuah bantal untuk melepas penat. Alih-alih membawakan bantal, karena mempersilahkan gurunya untuk meletakkan kepalanya di atas pahanya. Pada saat itulah, datang seekor kumbang besar dan menyengat karena. Karena tidak mau menepis kumbang itu, karena takut gerakan tubuhnya membuat para surama bangun dari tidurnya. Sementara, kumbang itu menyengat makin dalam dan darah pun menetes dari luka sengatan itu. Setetes darah karena jatuh ke muka para surama yang tertidur dan membuatnya terbangun. Para surama melihat kejadian itu dan segera tahu bahwa hanya seorang kesatria yang sanggup menahan luka seperti itu dengan tidak bergeming. Maka, marahlah para surama dan menjatuhkan kudukan kepada karena. Kudukannya adalah karena akan mengalami lupa untuk merapal mantra yang ampuh untuk membangkitkan pamor brahmastra sebuah panah paling sakti yang dimilikinya di saat di mana karena sedang sangat membutuhkannya. Tertundung dari asram para surama karena pun terus berkelana. Di tengah perjalanan dia melihat seekor sapi yang berlari ke arahnya tanpa berpikir panjang karena melepas anak panah dan membunuh sapi itu. Ternyata sapi itu milik seorang brahmana. Brahmana itu pun marah mengetahui karena telah membunuh sapi miliknya. Maka, brahmana itu pun mengutuk karena pada suatu saat karena akan mati pada saat dia sedang dilanda musibah atau kesusahan. Dalam kisah lain, Arna juga pernah dikutuk oleh bumi dewi yaitu seorang dewi bumi. Kejadiannya saat Karna berkereta dia melihat seorang anak perempuan menangis. Dia menangis karena dia menumbahkan bejana yang berisi gi atau sejenis mentega yang terbuat dari susu sapi. Bejana itu pecah dan gi yang dibawanya pun tercampur tanah. Karna kasihan Karna memberikan gi yang baru. Tapi, anak itu tidak mau. Dia takut dimarahi ibu tirinya karena bejananya pecah. Maka, Karna memungut pecahan bejana itu berikut tanahnya. Lalu, membentuk ulang bejana itu. Saat itu, dia mendengar suara marah seorang perempuan. Ternyata, suara itu berasal dari tanah yang terikut dalam genggaman tangan Karna. Dewi Bumi marah karena kekuatan Karna membuatnya tersiksa. Maka, kutukan pun terluncur dari ucapan Dewi Bumi yaitu bahwa roda kereta Karna akan terjepit sekuat tenaga Karna saat menghadapi perang besar. Ketika tiba waktunya, Drona mempertunjukkan hasil pendidikan para Pandawa dan Korawa di depan para bangsawan dan rakyat Astinapura, ibu kerajaan Kuru. Setelah melalui beragam tahap pertandingan, Drona akhir-akhirnya mengumumkan bahwa Arjuna atau Pandawa nomor tiga adalah murid terbaiknya terutama dalam hal ilmu memanah tiba-tiba Karna muncul menantang Arjuna sambil memamerkan kesaktiannya. Persikrepa selaku pendeta istana menanti Karna supaya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena bagi menghadap Arjuna haruslah dari gugusan yang sederajat. Mendengar permintaan itu Karna pun tertunduk. Malu Duryodhana korawa tertua maju mempelak Karna menurutnya keberanian dan kehebatan tidak wajib dimiliki oleh kaum kesatria saja namun apabila peraturan mengharuskan demikian Duryodhana memiliki jalan keluar ia mendesak ayahnya yaitu Drestarastra Raja Hastinapura supaya mengangkat Karna sebagai Raja bawahan di Angga Drestarastra yang berhati lemah tidak mampu menolak permintaan putra kesayangannya itu maka pada hari itu juga Karna pun resmi dinombatkan menjadi Raja Angga Adirata 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 muncul menyambut penobatan Karna akibatnya semua orang pun tahu seandainya Karna adalah anak Adirata melihat hal itu Bimasena atau Pandawa nomor 2 mengejeknya sebagai anak kusir sehingga tidak pantas bertanding melawan Arjuna yang berasal dari kaum bangsawan sekali lagi Doryodhana tampil membela Karna